Halo teman-teman ketemu kembali dengan saya di Astrid channel apa kabar kalian semuanya semoga dalam keadaan baik-baik saja ya teman-teman saya udah selesai video lanjutan kemarin ya teman-teman yang unboxing belanjaan dari pasar ini saya sudah selesai bersih-bersih semuanya terus kita mau masukin ke freezer untuk persediaan satu minggu ini teman-teman ini sudah saya bersihkan amunisi kita tahu sudah di sana ada cabainya kemudian sayur-sayurannya juga sudah ada di dalam tempatnya masing-masing sekarang kita mau simpan ini teman-teman ini ayamnya sana dulu ini ayam semua terus ini si ati ayamnya ini ikan ikan apa namanya ikan tongkol ini ikan nila Wow Wow teman-teman bisa bisa dimasukkan gini enak masukkan ke kontainer ini punya si Blacky Oke teman-teman itu sudah selesai ya sudah rapi disitu kita tutup terus hari ini saya mau masak tumis ikan tongkol eh salah tumis ikan kembung ini jenis kembung pisang katanya ini kembung pisang ya enggak tahu jantan atau betina saya enggak tahu terus bumbu-bumbunya itu ini ada daun kunyit yang masih muda tadi saya petik di belakang rumah ini sudah saya iris kecil seperti ini karena tumis bati bumbu tumis ya teman-teman ya ada bawang bawang putih bawang merah dan cabai nah itu saja bumbu-bumbunya terus nanti kita akan masak sama-sama ya teman-teman tapi saya juga sebenarnya mau masak biasa lah ya kalau sudah ada ikan menunya berarti saya harus punya alternatif lain menu untuk Bang Bayu karena dia takut ikan jadi dia tadi minta requestnya saya ayam goreng tepung ini sudah saya marinasi tidak diungkep jadi saya iris kecil-kecil bagian dadanya jadi ini bagian dadanya teman-teman saya udah iris kita marinasi seperti ini terus sayurnya apa sayurnya kita mau tumis pakis dengan ikan teri saja ya jadi tumis-tumisan hari ini jodohnya teman-teman tapi yang mau saya masak hari ini untuk teman-teman karena ini sudah biasa ya tumis pakis goreng ikan misalnya warung ayam tepung udah biasa kita mau masa ini aja ya yang mau saya ajak teman-teman untuk masak bareng ikan gembung tumis ya kita masak sama-sama oke teman-teman ini kan gembunya sebelumnya sudah dimarinasi ya pakai bumbu marinasi ikan gembung ikan ikan goreng itu pakai bumbu marinasi ikannya ini besar-besar teman-teman kayaknya cukup tiga yang terakhir yang satu nanti saja ya ini sudah saya balik ya teman-teman jadi tips goreng ikan sudah dimasukkan ke minyak panas jangan buru-buru untuk begitu bolak-balik begitu supaya tidak hancur ya teman-teman ya saya nggak lengket hancur ini ikannya sudah digoreng ya teman-teman ya sudah masak terus kita mau tumis-tumis dulu bumbu-bumbunya minyaknya dipanaskan dulu masukin bumbu-bumbunya ya teman-teman ya ada si bawang merah bawang putih cabe yang sudah dipotong-potong kita tumis-tumis dulu dikasih penyedap biasanya kalau masa begini nih pakai gembung asin ya teman-teman yang udah asin itu ikan asin gembung atau kalau di Pontianak disebutnya pedak gembung tapi hari ini saya pakai gembung yang segar jadi bukan gembung asin tumis-tumis seperti ini kalau sudah harum sudah wangi ini baru kita masukin daun kunyitnya daun kunyit yang sudah diiris-iris ini daun kunyit muda ya teman-teman ini punya rasa dan ini apa keharuman tersendiri ini cantik sekali warnanya boleh ditambahkan sedikit air teman-teman sedikit air kita rasain dulu ya kita masukkan si ikannya karena saya pegang sendiri ya jadi kita masuk-masukin aja teman-teman wow cantik sekali kan warnanya cantik dan rasanya juga pasti enak hmm bagi orang yang suka ikan sebelah saya ini tidak suka ikan teman-teman hanya hehehehe saja oke ini sudah masak kita kembali matikan kita plating disini kembali ke tempatnya ya teman-teman tuh wah sedap sekali ini nampaknya ya kan menggugah selera buat makannya ini dimakan pakai nasi hangat enggak usah pakai apa-apa lagi enggak cocok kalau pakai yang berkuah teman-teman yang yang gini-gini aja wah ini dia cantik sekali kan ikan gembung tumisnya tumis pakis pakai teri 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 medan ini requestnya bang bayu ayam goreng tepung dan ini dia dia si ikan tumis ikan gembung ya teman-teman coba ya teman-teman ya nah menu keluarga kami hari ini selamat mencoba ini jempolnya kebetulan nasi saya udah masak ya teman-teman saya udah amin nasi sedikit saya mau coba karena saya juga baru pertama kali bikin tumis ikan gembung ini kita coba ya teman-teman ya kita cobain masak yang yang masak gak coba dulu harus coba dulu teman-teman saya ambil bagian kepalanya karena saya paling suka bagian ikan itu bagian kepalanya saya suka banget yeee mantap kan kita coba sedikit masih ngebul ini nasinya kita coba ya kita coba teman-teman saya deketin ya ini saya tuh paling suka dengan eee daun kunyitnya ini loh dia punya rasa yang gimana ya beda gitu teman-teman hmm ngebul ya enak murid ada aroma daun kunyit yang beda gitu panas teman-teman panas ini ada satu yang kurang tomat harga tomat mahal banget teman-teman jadinya di pasar tadi gak ada tomat tuh tidak ada yang jual tomat mahal banget hmm enak layak di coba buat ganti-ganti menu lezanya kan ikan gembong itu digoreng di pepes kurang enak ya kalau di pepes tuh enaknya tuh ikan ikan emas ikan gurami ikan nila itu di pepes cocok ya kalau ikan gembong bisa sih tapi kayaknya gimana ya gak pas gitu menurut saya ya teman-teman tapi kembali lagi selera ya selera orang ini sudah setengah sepuluh saya kemarin siang makan tuh jam 2 teman-teman jadi lumayan agak rasa-rasa sudah lapar eh ada duri ya hati-hati ya bagian kepala ini banyak durinya tapi enak mentok saya cari daunnya dulu daun kunyitnya mungkin kalau pakai kecomrang lebih enak ya nanti kapan-kapan kita bikin pakai kecomrang ya teman-teman ya kalau kecomrangnya ada enak banget kalau gembong asin tuh memang rasanya asin banget ya kalau ini enggak enak 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 oke 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 hati-hati makan kepala ikan dirinya becibun tapi daging kepala itu memang beda oke teman-teman layak dicoba ini ya oke semoga video ini dapat menginspirasikan semuanya untuk mengolah makanan dan sampai ketemu di video berikutnya teman-teman bye bye Terima kasih.